Hai, jumpa lagi dengan Gajah. Kalian tahu nggak sih apa yang namanya Steve Photography itu? Jadi Steve Photography itu adalah gender photography di mana sang photographer terjun langsung ke public space dan mengambil gambar secara candid dan menangkap momen. Tapi sebenarnya nggak cuma itu aja. Kalian mau tahu lebih lanjut tentang apa Steve Photography itu? Mari kita ketemu sama fotografernya. Yuk! Halo, jadi sekarang kita udah di sini. Udah ada fotografernya di sini. Namanya Joseph Pekirain Aldi. Mari kita tanya lebih lanjut tentang apa sih Steve Photography itu? Halo, pagi Bu. Pagi. Jadi, apa sih sebenarnya yang menginspirasi Anda tentang fotografi? Jadi waktu itu saya sempat melihat fotografer lagi photoshoot. Saya melihat sepertinya itu sangat menarik. karena jadi dia bisa meng-capture momennya pada saat itu dan sekaligus dia seperti membuat bisa dibilang lukisan. Dan saat itu juga saya merasa seperti fotografi itu salah satu medium yang bisa digunakan maksudnya juga sebagai alternatif daripada seni lukis. Jadi, Bu Riki ini udah cukup lama ya yang mendalami fotografi itu? Ya, bisa dibilang begitu. Jadi, dari berbagai macam seperti kayak model fotografi atau landscape fotografi, kenapa pada akhirnya kamu memilih untuk berkonsentrasi pada style fotografi? Ya, awalnya saya mencoba berbagai jenis itu tadi. Seperti model atau landscape. Tapi saya merasa itu semua kurang menarik. Ya, mungkin kurang cocok untuk saya. Jadi, saya belum menemukan style saya. Sampai pada akhirnya secara sengaja saya jalan-jalan di Orjad. Saya melihat seperti di Orjad itu banyak kehidupan. Jadi, di jalan-jalan itu sepertinya banyak pemandangan atau momen yang bisa diabadikan atau di foto itu tadi. Mulai saat itu saya mulai mencari tahu apa itu yang dinamakan street photography. Jadi, ternyata sampai saat ini itu sudah cukup banyak orang yang melakukan itu. Jadi, di jalan untuk foto tadi. Foto-foto strangers tadi bisa dibilang kayak orang asing. Dan ternyata di Indonesia itu kurang belum cukup populer. Baru populer di luar. Biasanya seperti di Eropa dan di Amerika. Dan saya merasa itu menarik. Jadi, saya mulai mendalami, saya memulai membawa kamera saya kemanapun saya pergi. Jadi, ketika saya melihat menarik, saya bisa mengambil kamera saya seperti ini. Langsung saya dekati dan saya foto. Seperti itu. Dan pada akhirnya saya merasa sebenarnya yang menarik itu bukan fotografinya. Bukan fotografinya sendiri, tapi prosesnya. Jadi, seperti ketika saya mendekati orang itu atau proses orang itu. Saya mendekati dan saya memfoto orangnya langsung gitu. Saya merasa sebenarnya itu salah satu bagian dari interaksi. Jadi, cara kita berkomunikasi dengan orang asing. Seperti kayak dua pihak gitu berarti ya. Jadi, kita kayak berkomunikasi dengan orang asing. Jadi, itu juga sebenarnya meningkatkan seperti rasa sosial. Bagaimana cara kita berkomunikasi itu tadi. Dan setelah lumayan lama untuk melakukan itu, saya merasa foto itu semakin menarik dan semakin berarti. Jadi, sebagai contoh, misal saya di Singapura. Kan itu juga belum tentu kedepannya saya masih di Singapura. Jadi, foto itu tuh seperti menjadikan kenangan dan fase-fase perjalanan saya di Singapura. Tidak terupakan gitu ya? Jadi, bisa dibilang begitu. Nah, dalam perjalanan fotografi saya ada beberapa fotografer yang telah menginspirasi style saya. Bisa dibilang, pertama saya tertarik dengan Henry Cartier-Bresson. Dia adalah fotografer dari Perancis dan sangat terkenal. Pada saat itu bisa dibilang, bapak dari street photography itu sendiri. Dia lebih terfokus pada komposisi. Jadi, pada saat itu saya ingin menjadi seperti dia. Maksudnya, melakukan apa yang dilakukan. Saya lebih fokus pada komposisi. Seperti, bisa dibilang seperti lukisan. Tapi lambat laun, saya mulai tertarik dengan Bruce Gilton. Dia approach subjeknya itu untuk memfoto lebih dekat. Jadi, bisa dibilang kita masuk ke kehidupan mereka secara tidak langsung. Kita mendekatinya mungkin jarak sekitar setengah meter apa satu meter seperti itu dan memfoto langsung sangat dekat. Tapi, lagi-lagi saya merasa Bali itu masih bisa diubah. Saya semakin berubah, saya mulai mengenal Gary Winogren. Jadi, dia pada saat itu juga saya mulai menyeimbangkan antara jarak tadi, subjek yang sangat dekat, dan komposisi. Jadi, saya foto tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Dan, saya masih dalam konteks yang tadi itu saya bilang masuk ke kehidupan mereka secara tidak langsung. Ya, secara keseluruhan, saya masih terus mendalami dan menggali potensi saya untuk terus berkembang. Dan, saya berharap supaya di masa depan saya bisa menemukan style saya sendiri yang mungkin bisa menginspirasi di fotografer-fotografer lainnya. Oke, jadi terima kasih atas waktunya. Conversation pagi ini benar-benar membuka wawasan saya tentang apa sepertinya si fotografer itu. Semoga di lain waktu Gajah dan Buriki bisa hunting bareng. Ya, boleh Pak. Hubungi saya saja. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Thank you.